Intro Dropping air bersih bantuan BPBD Kabupaten Magetan, Jawa Timur yang didistribusikan ke warga terdampak di desa Kuon, kecamatan Karas ini langsung diserbu warga. Krisis air bersih dialami warga sejak sebulan ini, akibat sumur-sumur warga tidak lagi mengeluarkan air. Total warga terdampak kekeringan di Kabupaten Magetan 3.500 jiwa di dua kecamatan, Karas dan Parang. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, BPBD setempat terpaksa melakukan dropping air bersih ke warga setiap dua hari sekali. Karena terkendala armada angkut air bersih ke warga, saat ini BPBD Magetan hanya memiliki satu truk tangki air bersih. Menurut kasih kedaruratan dan logistik BPBD Magetan, Ferry Yuga Saputra, kemarau diprediksi masih akan berlangsung sampai bulan November. Akibatnya, krisis air bersih terus meluas sejak sebulan lalu. Untuk mengurangi warga yang terdampak krisis air bersih, BPBD setempat lakukan dropping air bersih setiap dua hari sekali. Dua kecamatan yang terdampak, diantaranya seperti yang tampak di belakang, ini kecamatan Karas, kurang lebih sekitar dua dusun. Di dusun sumber menang kurang lebih ada lima RT, kemudian di dusun pentok ini ada dua RT. Jadi yang terdampak di desa Kuan sendiri, dua dusun tersebut kurang lebih hampir dua ribu. Kemudian ada tambahan kembali yang disayutan, ini masih seperti yang lama. Total dari semuanya, dari data yang kami himpun, ini lebih dari 3.000 wakil yang terdampak di Kabupaten Magetan. Sejak kapan ya? Kalau untuk dipentuk sendiri, ini awal bulan kemarin, jadi sudah ada permintaan air dan sudah kita cukupi. Jadi untuk permintaan air juga setiap dua hari sekali sudah kita penuhi. Jadi kapan jumlah kakaknya? Kakaknya bertambah, jadi jiwanya bertambah, kurang lebih di atas 3.000. Dan ini nanti untuk musim kemarau sendiri juga predisi dari BMKG sendiri sampai dasarian bulan 11 di dasarian 1, jadi masih cukup panjang di musim kemarau. Dari Magetan, Rianto, GRTV Dari Magetan, Rotele. Gerti meda.